Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepri secara bersama dengan pemerintah Provinsi Kepelon Riau berharap dan mendukung sepenuhnya atas program kelistrikan yang tengah dicanangkan pemerintah pusat dalam pembangunan penerangan listrik di 32 desa di Provinsi Kepri. Dalam program nasional tersebut, DPRD Kepri memperkuat dengan membahas peraturan daerah atau perda kelistrikan masuk dalam agenda terstruktur. Selain mengontrol proses dan penunjukan pelaksanaan kerja oleh pemerintah kota dan kabupaten, DPRD Kepri juga terus pendorong percepatan pelaksanaan dalam realisasi pembangunan listrik di seluruh penjuru Kepri, sehingga program tersebut benar-benar tersentuh secara maksimal. Kita tahu bahwa memang salah satu karakteristik Kepri ini kan banyak pulau-pulau dan Alhamdulillah kami kemarin sudah juga menyelesaikan peraturan daerah tentang kelistrikan di mana di dalam perda itu kami juga sudah memuat, sudah membackup bagaimana pemerintah daerah harus memperhatikan agar desa-desa yang ada di Kepri ya, walaupun bertahap-bertahap ya, kalau bisa sudah dialir oleh listrik ya, sehingga Kepri akan menjadi kuat. DPRD Kepri juga meminta kepada pelaksanaan kerja yang masuk dalam program penerangan listrik di 32 desa mampu secara bijak dalam memberi kerja dan arah penyelesaian masalah kelistrikan. Pembangunan program kelistrikan ini juga dapat terhindar dari tindakan KKN. Pasalnya jarak tempuh ke pulau-pulau terluar yang ada di Kepri diduga sulit untuk diawasi. Dari Tanju Pinang, Apandepohan, MNC Media, memberitakan.